Kalau kalian lagi nyari hosting di Indonesia dengan performa yang bagus dan harga yang terjangkau, mungkin video kali ini cocok untuk kamu. Halo semuanya, balik lagi bersama saya, Kobom. Di video kali ini, aku pengen bahas tentang layanan hosting di Indonesia yang performanya bagus dan harganya juga terjangkau. Video ini disponsori oleh Hostinger, layanan penyedia hosting di Indonesia. Jadi, di video kali ini, aku pengen bahas pengalaman aku menggunakan Hostinger. Aku nggak akan review sampai ke detail-detail teknisnya seperti uptime, speed, load impact, karena itu udah banyak banget di review, kalian bisa googling aja. Di sini aku mau cerita pengalaman aku menggunakan Hostinger sebagai user yang menggunakan layanan Hostinger secara langsung. Jadi, aku mau kasih tau pro dan cons-nya selama pengalaman menggunakan Hostinger ini. So, kalian bisa nentuin apakah Hostinger ini cocok untuk kamu atau tidak. Oke, pertama kali aku menggunakan Hostinger itu sekitar 4 tahunan yang lalu. Jadi, waktu itu aku butuh hosting untuk nge-host website pribadi aku yang yokobom.com. Jadi, waktu itu aku googling, aku riset dengan kata kunci rekomendasi hosting terbaik di Indonesia. Nah, itu kan muncul tuh list-list beberapa rekomendasi web hosting di Indonesia. Dan salah satunya tuh Hostinger Indonesia. Terus, akhirnya aku buka Hostinger Indonesia. Terus, salah satu hosting lokal juga di Indonesia. Dan yang ketiga itu hosting dari luar negeri. Jadi, aku bandingin ketiga penyedia hosting ini. Jadi, waktu itu aku bandingin harganya yang pertama. Yang kedua, apa aja yang aku dapatkan. Terus, yang ketiga tuh aku lihat customer service-nya. Karena kan waktu itu kebutuhan website aku cuma untuk nampilin informasi aja. Jadi, kayak informasi artikel, informasi portofolioku. Jadi, kayak cuman ya sekedar nampilin sesuatu yang aku tulis aja atau aku upload aja. Nah, setelah membanding-bandingan tadi, akhirnya aku putuskan untuk menggunakan Hostinger Indonesia. Karena waktu itu lagi diskon gede-gedean. Jadi, aku beli hosting selama 3 tahun. Itu bayarnya cuma Rp296.000, kalau nggak salah ya. Pokoknya sekitar Rp300.000 untuk 3 tahun. Jadi, itu murah banget. Jadi, setahun cuma kayak Rp100.000 nggak ada kan. Nah, akhirnya aku gunakan Hostinger Indonesia itu. Dan sampai sekarang, aku masih menggunakan Hostinger Indonesia untuk nge-host website aku. Jadi, tahun 2019 kemarin itu perpanjang ya. Karena aku beli pertama kali itu 2016. Jadi, udah 2016, 17, 18, 19. Jadi, 19 itu waktunya perpanjang. Aku perpanjang sampai sekarang aku masih menggunakan. Jadi, hampir 5 tahun jalan aku menggunakan Hostinger. Dan karena kebutuhan website aku semakin meningkat. Jadi, dalam akhir-akhir inilah traffic website aku itu naik. Akhirnya, pas perpanjang kemarin aku upgrade hosting aku. Nah, dari pengalaman aku menggunakan hosting di Hostinger Indonesia selama hampir 5 tahunan ini. Beberapa yang aku bisa sampaikan itu... Yang pertama, kita bahas pronya dulu ya. Jadi, pronya yang pertama itu adalah harganya terjangkau. Nah, kalau kalian bandingkan beberapa penyedia layanan hosting di Indonesia, itu Hostinger itu salah satu yang harganya terjangkau. Aku langsung aja buka harga web hosting di Hostinger sekarang. Di sini tersedia 3 pilihan paket web hosting. Yang pertama itu yang share hosting untuk single website mulai dari Rp8.900 per bulan. Ini murah banget, teman-teman. Terus, yang kedua itu ada paket share hosting premium. Ini mulai dari Rp23.900 per bulan. Dan yang ketiga itu ada share hosting untuk paket bisnis. Harganya mulai dari Rp39.900 per bulan. Nah, dengan harga segitu, kalian sudah mendapatkan... Aku rekomendasiin yang paket yang hosting premium aja. Jadi, kalian bisa install unlimited website. Jadi, misalkan kalian berencana nih install beberapa website sekaligus, kalian bisa install di hosting yang premium ini. Oke, terus di sini kita bisa lihat fitur lainnya. Kalian dapat juga 20GB SSD storage ya. Kemudian bandwidth-nya unlimited yang paket premium. Dan domain gratis. Jadi, sudah termasuk domain. Jadi, kalian bisa cari domain.com kalian sendiri di sini. Plus, yang gak kalah penting nih, kalian juga dapat gratis SSL. Jadi, sekarang, browser sekarang itu rata-rata mengharuskan website itu harus pakai SSL. Jadi, lebih secure gitu ya. Jadi, menurutku dengan apa yang kita dapat plus harga segitu, itu sangat terjangkau sekali ya. Dan di Hostinger ini ada beberapa pilihan paket hostingnya ya. Jadi, untuk kalian yang baru mulai, bisa pakai paket yang paling rendah dulu. Nanti kalau sekiranya websitenya traffic udah mulai banyak, kalian bisa langsung upgrade ke paket yang lebih tinggi. Terus, yang kedua yang aku sukai dari Hostinger itu adalah performanya. Kalau kalian googling tentang performa web hosting di Indonesia, di situ bakal banyak banget yang nge-review tentang detail-detail teknis kayak speed, uptime, load impact, kayak gitu-gitu. Dan Hostinger ini salah satu yang bisa dibilang terbaik. Tapi kan kadang data di atas kertas itu gak seperti yang sesungguhnya. Bisa jadi data di atas kertasnya bagus, tapi performa sesungguhnya kurang bagus. Nah, di Hostinger ini, data yang disajikan oleh reviewer-reviewer itu tadi dengan performanya, sepengalamanku itu sama. Biasanya untuk mengukur kecepatan website, aku pakai GTmetrix. Nah, di sini bisa dilihat untuk website aku yang yokobom.com itu page speed-nya, skornya dapet A. Jadi, di sini bagus semuanya. Dan di sini ada yang C, itu yang Y slow, itu. Karena kemarin aku baru aja install banyak plugin tambahan. Jadi, ini agak mempengaruhi Yelo skornya. Tapi secara keseluruhan, page speed-nya itu lumayan kenceng untuk ukuran website aku. Jadi, ini mungkin tiap website akan berbeda-beda ya. Karena tiap website itu pasti punya ukuran file yang beda, punya sistem yang beda-beda. Tapi di sini aku menggunakan website untuk keputusan pribadi. Dan ini sudah cukup bagus performanya. Terus yang ketiga itu simplicity. Jadi, ketika kamu masuk di website Hostinger-nya, kamu akan disuguhi user interface yang sangat sederhana sekali. Yang sangat simple sekali. So, ini mudah banget dipahami untuk user, apalagi user pemula ya. Nah, di atas ini ada header-nya, ada home, hosting, email, domain, server, SSL, billing, health, dan store-nya. Terus, di sini kita lihat cuma ada tombol-tombol add website, renew, upgrade, dan tombol manage untuk website kita. Nah, kalau kita masuk ke manage ini juga, tampilannya juga sangat sederhana, clean. Nggak ada menu-menu yang nggak penting. Jadi, dihilangin semua menu-menu yang nggak penting. So, kalian bisa fokus dengan menu-menu yang bener-bener kalian butuhkan di sini. Kemudian yang keempat itu CS-nya tersedia 24 jam. Jadi, pernah waktu itu, tengah-tengah malam, website aku down. Nggak bisa diakses sama sekali. Terus, aku tinggal chat aja ke CS Hostinger-nya. Dan malam itu juga dibantuin. Terus, kalau misalkan ada apa-apa di website aku, atau aku pengen tanyain sesuatu, itu aku tinggal chat aja di CS Hostinger-nya. Kalian bisa lihat di sini, ini riwayat percakapan aku dengan customer service Hostinger ya. Cukup banyak sekali ya. Karena ketika ada masalah gitu, aku langsung lapor ke CS Hostinger ya. Dan mereka dengan sigap membantu permasalahan yang aku hadapi. Nah, itu tadi adalah pronya menggunakan layanan Hostinger. Kemudian untuk cons-nya, ini jadi satu-satunya. Jadi, di Hostinger ini pakai dashboard panel yang diberi nama H-Panel. Bukan seperti web hosting pada umumnya yang menggunakan C-Panel. Di Hostinger ini pakai H-Panel. Nah, karena bukan pakai C-Panel, biasanya ini sedikit agak membingungkan di awal-awal. Sebenarnya H-Panel ini turunan juga dari C-Panel ya. Dia menghilangkan beberapa menu di C-Panel yang nggak penting. So, di H-Panel ini lebih ramping. Tapi karena berbeda, itu biasanya agak membingungkan di awal. Cuman, ini sedikit subjektif ya. Mungkin buat orang-orang yang sudah paham dengan website, nggak akan ada masalah dengan perbedaan ini tadi. Nah, itu tadi adalah pro dan cons-nya pengalaman aku selama menggunakan Hostinger. Overall, aku puas menggunakan Hostinger ini. Karena buktinya sampai sekarang, aku masih menggunakan Hostinger untuk nge-host beberapa website aku. Yang artinya, aku udah gunain Hostinger ini jalan sekitar hampir 5 tahunan. So, aku pribadi rekomendasi Hostinger ini. Kalian bisa coba menggunakan layanan Hostinger ini. Karena di tanggal 23 sampai 29 November ini, Hostinger ada diskon gede-gedean Black Friday up to 90%. Dan kalau kalian butuh tambahan diskon, kalian bisa gunakan kupon Yoko Bomber. Caranya, kalian bisa kunjungi www.hostinger.co.id garis miring Yoko Bomber. Lalu, pilih paket yang kalian inginkan. Kemudian, klik tambahkan ke card. Setelah itu, kalian bisa pilih durasi paket hosting yang kalian inginkan. Bisa mulai dari 1 bulan, 12 bulan, 24 bulan, atau bisa langsung 48 bulan. Yang mana, semakin lama durasinya, diskonnya juga semakin tinggi. Jadi, teman-teman, silakan manfaatkan mumpung ada diskon besar. Kemudian, di kolom kupon sini, kalian bisa tambahkan kupon Yoko Bomber seperti ini. Lalu, klik tombol plus ini. Nah, kalian akan mendapatkan tambahan diskon up to 7%. Kemudian, setelah itu, kamu bisa klik check out sekarang. Lalu, isikan nama, email, dan kata sandi kalian. Dan di sini, pembayarannya bisa menggunakan ATM atau bank transfer. Bisa pakai OVO, bisa juga pakai Paypal, dan bisa juga bayar di Alphamark. Jadi, untuk pembayarannya, sangat banyak sekali pilihannya ya. Oke, itu dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan kalian yang sedang mencari layanan hosting untuk website kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Yoko Bom, terima kasih. Selamat menikmati.